KANGKUNG DARAT Rahasia cara perawatan kangkung darat agar hasil panen melimpah. Kangkung adalah jenis sayuran dan ditanam sebagai bahan makanan. Kangkung banyak terdapat di kawasan Asia yang dapat dijumpai di hampir di semua daerah terutama di kawasan berair. Ada dua jenis kangkung yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung darat memiliki warna hijau terang, dengan ujung daun yang runcing. Warna bunga kangkung darat putih. Sedangkan kangkung air memiliki daun berwarna hijau agak gelap, dengan ujung membulat atau lebih tumpul sehingga terlihat lebih lep. Bar, warna bunga kangkung air cenderung ungu. Selain perbedaan fisik, kebiasaan cara memanen dua jenis kangkung ini berbeda kangkung darat dipanen dengan cara dicabut, sedangkan kangkung air dipanen dengan cara dipotong. Berikut cara memelihara tanaman kangkung darat agar panen maksimal. Kangkung tidak memerlukan pemupukan yang intensif, dan sebenarnya pemupukan pada awal itu sudah cukup memenuhi nutrisi yang diperlukan. Tapi pabila tanaman terlihat kurang subur, berarti diperlukan pemupukan tambahan. Selain pemupukan, hal selanjutnya yang dilakukan dalam pemeliharaannya adalah penyiraman. Pada musim kemarau penyiraman harus dilakukan secara rutin, yaitu setiap pagi dan sore, karena kangkung darat memerlukan air ya. Pengbanyak untuk tumbuh, tapi pabila pada curah hujan yang tinggi, daun kangkung akan jelek. Hal selanjutnya, selain pemupukan dan penyiraman yang perlu dilakukan adalah penyiangan. Hama yang biasa menyerang kangkung adalah belalang, ulat gerayak dan kutu daun dari dan penyakit yang biasa menyerang. Kangkung adalah penyakit karat putih. Hama dan penyakit serta gulma harus ditangani secara terpadu. Berikut panen kangkung. Kangkung dapat dipanen jika sudah berumur sekitar 30-45 hari setelah penebaran bibit. Cara pemanenan dapat dilakukan dengan dipotong dan dicabut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.